Intro Pemerintah terus mengebut pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur termasuk pula istana presiden yang berkonsep burung garuda karya dari Nyoman Muarta Tak hanya di Kalimantan Timur bagian pembangunan IKN Nusantara juga berlangsung di tempat lain Di workshop Nuart Setra Dutaraya, Kabupaten Bandung Barat, Yawa Barat juga para pekerja menyiapkan bila-bila sayap burung garuda yang akan dipasang di istana presiden Rencana pemasangannya ini ditargetkan pada bulan Agustus mendatang Nah kebetulan nih kemarin itu ada yang komentar bahwa pengerjaan bilah burung garuda itu dilaksanakan di Bali Nah ternyata workshop Nyoman Muarta itu juga ada di Bandung yaitu di Nuart Setra Dutaraya Nah tepatnya itu di Kecamatan Parompong, Bandung, Jawa Barat Jadi ini sudah jelas ya di Bandung, Jawa Barat bukan di Bali karena kabarnya di Bali juga ada namanya di Badung Badung kalau tidak salah Nah seperti yang kita lihat ini merupakan proses pembuatan bila-bila burung garuda di Orsop Nah bila-bila ini terbuat dari kuningan Bila-bila tersebut dirancang membentuk bentang sayap burung garuda sepanjang 200 meter, lebar 30 meter dan tinggi 76 meter Untuk istana garuda yang merupakan satu dari bagian istana kepresidenan di Bukutan Nusantara, Kalimantan Timur Proyek istana garuda ini ditargetkan rampung pada bulan Juli ya karena rencananya kan pada tanggal 17 Agustus itu akan dilaksanakan upacara 17 Agustus di halaman Ibu Kota Nusantara ini Artinya minimal sebulan sudah ada persiapan terkait pelaksanaan tersebut Nah baru-baru ini dari Kementerian PUPR mengungkapkan bahwa progres pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan itu sudah mencapai sekitar 30 persenan Nah KIPP ini memiliki luas 6.671 hektare yang didalamnya terdapat kawasan istana presiden kantor kementerian hingga perumahan menteri Jadi progres khusus untuk kawasan istana presiden saat ini pembangunan istana negara dan lapangan upacara mencapai 11,91 persen Nah sedangkan kantor presidennya itu sekitar 12 persen serta sekretariat presiden dan bangunan pendukung lainnya itu mencapai hampir 15 persen Adapun desain istana negara ini itu sudah dipilih oleh presiden Joko Widodo yang berbentuk itu mengepakkan sayap Nah filosofinya itu sebagai sesosok rumah yang berasosiasi pada burung Garuda tidak hanya berhenti pada landmark sebuah kawasan tetapi ini juga merupakan sebagai wujud antara seni, sains, dan teknologi Jadi ketiganya itu dipadukan sehingga mewarnai keberadaan bangunan-bangunan ikonik tidak hanya burung Garuda saja ya tidak hanya burung Garuda yang di istana presiden IKN ini tetapi untuk seluruh dunia merupakan perpaduan dari seni, sains, dan teknologi Nah sedangkan istana Garuda ini benar-benar ditransformasikan dan diwujudkan dalam bentuk pola arsitektur dengan mempertimbangkan aspek estetik nilai guna serta manfaat bagi kemajuan dunia pariwisata tanah air Jadi istana Garuda nanti ini akan menjadi ikonik ya Terima kasih telah menonton!